Seorang pria meninggal di Losmen Barujalan Dr. Sutomo kecamatan Lumajang. Pria tersebut ditemukan oleh pegawai hotel kelas Melati dalam keadaan kaku dan bagian mulut mengeluarkan bercak darah. Korban diketahui bernama Hartanto Hadi Faris berusia 45 tahun warga desa Kademangan kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang yang setiap harinya bekerja sebagai sales murbaut. Menurut informasi dari polisi bahwa awalnya korban ini sulit dihubungi oleh rekannya sampai beberapa kali tidak menjawab. Akhirnya rekannya ini menelpon petugas Losmen untuk memastikan korban dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian petugas Losmen ini mengintip kamar 9 yang ditempati oleh korban dari lobang kunci. Ternyata korban dalam keadaan terlentang tak bernyawa. Seketika petugas langsung membuka pintu dengan menggunakan kunci cadangan. Seketika dibuat gempar para pelanggan Losmen tersebut, lantaran ada penemuan sosok mayat. Dari kejadian ini petugas Losmen langsung mengabarkan kepada pihak kepolisian. Ya, tadi malam kami sudah olah TKP dan korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Kata Kapolsek Kota Ibtu Andi Indra Septa Kamis. Tanggal 8 September 2022. Berdasarkan hasil identifikasi pihaknya tidak menemukan bekas tanda-tanda penganiayaan. Sedangkan untuk barang-barang pribadi korban, bekas makanan dan minuman. Langsung diamankan tim identifikasi. Indana Zulfa Reporter Lumajang1.com melaporkan.